Memasuki hari ke-10 korban di lapangan tenis indoor Lampung bertambah. Sementara kondisi fisik mereka kian menurun, anak-anak diarahkan untuk mengikuti trauma healing. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor Metro TV, Agis Yohanes, langsung dari Lampung Selatan. Agis, seperti apa kondisi pengungsi saat ini? Baik, Adi dan Zagia. Saat ini saya sedang berada di lapangan tenis indoor Kota Kalindah. Tepatnya di tempat pengungsian yang ada di Kota Kalindah. Saat ini jumlah pengungsi 969 orang. Sebelumnya jumlahnya mencapai 1.200. Namun 10 hari mereka berada di tempat pengungsian. Stamina para pengungsi ini menurun. Sehingga sakit yang dialami oleh pengungsi ini bertambah. Terhitung dari tanggal 31 Desember 2018, pengungsi yang mengalami sakit 122 orang. Sedangkan di tanggal 1 kemarin, ini mencapai 131. Nah, pada di hari ini, terhitung sejak pagi sampai saat ini sudah 75 pengungsi yang mengalami sakit. 7 orang sudah dirujuk ke rumah sakit. Sakit yang dialami oleh pengungsi rata-rata demam, flu, batuk-batuk, dan sakit bibi. Ya, Agis dalam lokasi pengungsian biasanya anak-anak merupakan elemen masyarakat yang sensitif. Apakah kemudian... Terima kasih.